Meta News Kirap Apem Sewu telah diselenggarakan kembali di Kelurahan Sewu Solo. Dalam kegiatan ini, ribuan warga menonton dan menikmati rangkaian acara yang sebelumnya telah libur selama 2 tahun karena pandemi. Sebanyak 9 RW dari Kelurahan Sewu telah menyiapkan Gunungan Apem yang dihiasi berbagai macam makanan. Ketika acara dimulai, para peserta mengarak Gunungan Apem tersebut melalui rute yang telah disiapkan dan finish di Taman Kawasan Pintu Air Dembangan Baru. Lurah Sewu, Iwan Murianto mengungkapkan tujuan dari acara ini sebagai peringatan sarana syiar yang pernah dilangsungkan oleh Ki Agenggribek di zaman dulu. Sekaligus untuk meleserikan dan mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Kirap Apem ini sebenarnya yaitu tujuannya bagaimana kita menjaga sejarah siar Ki Agenggribek di Kampung Beton Kelurahan Sewu ini jangan sampai dilupakan oleh anak cucu kita. Dan ini memang sudah budaya dari dulu yang harus kita uri-uri. Menuju puncak acara, tarian yang menceritakan siar Ki Agenggribek dilakukan apik oleh anak-anak muda Kelurahan Sewu. Sorak bahagia dan tepuk tangan mewarnai pertunjukan tari yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut. Selanjutnya, semua warga mengitari 9 gunungan apem yang sebelumnya telah diarak berkeliling. Ketika penelitian mempersiapkan, semua warga berebut semua apem dan makanan yang menghiasi gunung hingga Ludes. Demikian saya Siska Belinda menyampaikan untuk Meta News.